Hina Kelana Bab 90 Pat Kua Kiam Tin Butong Ti dimikin kocar kacir oleh Leng Ho Utyong. Karena orang-orang yang berkumpul ini terdiri dari berbagai golongan dan lapisan, tapi semuanya adalah manusia-manusia yang suka cari gara-gara. Mereka menjadi kegirangan dan bersorak-sorai mendengar perintah Leng Ho Utyong itu. Besok paginya, kembali ada beberapa puluh orang Kang Ho yang datang menggabungkan diri. Leng Ho Utyong memberi tugas kepada Choh Jan Jiu, Ke Busi, dan Lot Tau Chu untuk membuat panji-panji yang diperlukan serta membeli tambur dan sebagainya. Menjelang tengah hari Choh Jan Jiu bertiga sudah menyelesaikan tugasnya, berpuluh panji putih dengan macam-macam seboyan yang tertulis di atasnya telah disiapkan. Hanya tambur yang kurang, cuma dua buah saja yang dapat dibeli. Marilah kita lantas berangkat, kota-kota yang kita lalui sepanjang perjalanan dapat kita singgai untuk membeli lagi alat-alat yang kita perlukan, kata Leng Ho Utyong. Semua orang bersorak mengiakan. Segera ada yang mulai membunyikan tambur, lalu berangkatlah mereka menuju ke utara dengan berbaris. Leng Ho Utyong sudah pernah menyaksikan anak murid Hingsan Pei disergap musuh di atas Sian Hiniya, maka sekarang ia lantas mengatur, tujuh kelompok diberi tugas tertentu. Dua kelompok di depan sebagai pelopor jalan, dua kelompok menjaga sayap kiri, dan dua kelompok menjaga sayap kanan. Satu kelompok lagi sebagai bala bantuan di belakang, selebihnya ikut dalam pasukan induk. Selain itu kelompok Sin Oh Pang dari Hansui diberi tugas sebagai kurir yang kian kemari menyampaikan berita. Sin Oh Pang adalah gerombolan orang-orang kangong setempat, wilayah pengaruhnya cukup luas, maka segala kabar berita yang penting dapat diketahui mereka dengan cepat. Begitulah semua orang sama kagum dan tunduk melihat Kero mengatur Leng Ho Utyong yang rapi itu. Selama beberapa hari dalam perjalanan, berturut-turut bergabung pula kelompok-kelompok dari berbagai tempat. Suatu hari sampailah mereka di kaki gunung Butong San. Leng Ho Utyong, kita harus melalui Butong San, apakah kita harus menghentikan suara tambur dan menggulung panji atau tetap lalu secara terang-terangan begini Coh Jian Jiu minta petunjuk kepada Leng Ho Utyong. Jawab Leng Ho Utyong, Butong Pei adalah aliran persilatan nomor dua di dunia persilatan, pengaruh dan wibawanya cuma di bawah Siaolin Pei saja. Kepergian kita buat menyambut sengkoh ini sedapat mungkin menghindari percepcokan dengan Siaolin Pei, dengan sendirinya lebih baik pula kalau kita pun tidak bersengketa dengan Butong Pei. Maka sebaiknya kita mengitar kejurusan lain saja sebagai tanda penghormatan dan keseganan kita terhadap Tiong Hai Totiang, itu ketua Butong Pei yang hebat. Demikianlah pendapatku, entah bagaimana pikiran saudara-saudara apa yang dirasakan baik oleh Leng Ho Utyong, Sudah tentu kami hanya menurut saja, kata Leng Ho Utyong. Memangnya tujuan kita hanya menyambut pulang sengkoh dan tidak ingin menimbulkan perkara lain dan menambah musuh. Apa gunanya kita terhambat oleh urusan yang berlawanan dengan maksud tujuan kita sekalipun Butong Pei dapat kita tumpas? Umpamanya benar, harap siarkan perintahku agar menggulung panji-panji dan menghentikan bunyi tambur. Kita memblok dulu ke arah timur untuk kemudian mengitar lagi ke utara, kata Leng Ho Utyong. Begitulah rombongan mereka lantas mengarah ke timur. Kira-kira beberapa puluh li jauhnya, tiba-tiba dua anggota Sinoh Pang datang memberi lapor, di selat gunung belasan li sana telah menunggu beberapa ratus tosu, mereka mengaku dari Butong Pei dan minta bicara dengan Beng Cu, seketika jago-jago di samping Leng Ho Utyong menjadi gusar, mereka sama mengomel, kurang ajar benar kawanan tosu Butong Pei itu. Kita menghargai mereka, sebaliknya mereka mengira kita takut kepada mereka. Kurang ajar, benar-benar minta diajar coba kita maju ke sana untuk melihat apa maksud tujuan mereka, ujar Leng Ho Utyong. Segera ia mendahului melarikan kudanya ke depan dan mencapai selat gunung sana. Ketika melihat datangnya Leng Ho Utyong, kedua kelompok yang menjadi pelopor, yaitu Hang Bwe Pang dan Jing Leong Pang, sama bersorak-sorai. Leng Ho Utyong melompat turun dari kudanya, ia berlari maju dengan cepat, dilihatnya di ujung selat gunung situ berbaris beberapa puluh tojin berjubah hijau, semuanya bersenjata pedang, jalan lewat telah dirintangi mereka. Lebih dulu Leng Ho Utyong berpaling kepada kawan-kawannya dan berteriak nyaring, dengarkanlah kawan-kawan, Butong Pei adalah kaum cimpe terbesar di dunia persilatan, Tiong Hai Tojin malahan adalah orang kosan di zaman ini, maka kawan-kawan jangan sekali-kali bersikap sembrono, ada urusan apa-apa biarlah Cai Hai yang menghadapinya sendiri, Leng Ho Utyong sadar orang-orang yang dipimpinnya itu adalah kumpulan orang-orang kangau dari macam-macam lapisan, sudah biasa bertindak sesuka hati dan bebas, kata-kata mereka juga kasar, kalau sebelumnya tidak diperingatkan tentu akan menimbulkan penyakit nanti. Begitulah para jago-jago itu sering tak berseru gemuruh mengiakan. Barisan mereka itu memanjang sampai hitungan li jauhnya, tapi kata-kata Leng Ho Utyong itu diucapkan dengan menggunakan tenaga dalam yang kuat, maka betapapun jauhnya barisan itu dapatlah mendengar semuanya. Suara mengiakan yang gemuruh dari beberapa ribu orang itu membuat kawanan Tojin itu menjadi gentar juga, hal ini tampak dari air muka mereka yang berubah. Lalu Leng Ho Utyong berpaling kembali, katanya Semibari memberi hormat kepada kawanan Tojin itu, Cai He bersama rombongan hendak menuju ke Siau Lim Si untuk menjumpai Hang Ting Tai Su dan untuk sesuatu urusan penting, kebetulan kami harus melalui Butong San Sini, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang bisa mengganggu ketenteraman para To Tiang, maka kami sengaja mengitari jalanan ini. Harap maaf bila kami tidak menyampaikan kabar sebelumnya, kawinikah murid murtad Ho Asan Pei yang bernama Leng Ho Utyong dan sekarang telah masuk mokau bukan tegur seorang Tojin berjengkut panjang Semibari memasukkan pedang kesarungnya. Sikap bicaranya sangat angkuh, kata-katanya juga kurang ramah. Sebenarnya Leng Ho Utyong adalah pemuda yang tidak tunduk kepada adat istiadat, juga tidak kenal apa artinya takut, kalau dalam keadaan biasa tentu diakontan menjawab ucapan Tojin itu dengan kata-katanya yang sama kasarnya. Tapi sejak dia diangkat menjadi bengcu oleh gembong-gembong Kang O Utyong, mulai saat mana ia telah memperingatkan dirinya sendiri agar selanjutnya harus bertindak secara hati-hati dan pakai perhitungan, terutama mengingat kewajibannya dan betapa pentingnya tugas menolong ingin yang terkurung di Siaulim Si itu. Oleh karena itu walaupun kata-kata Tojin jengkut panjang itu sangat mengusarkan hatinya tapi ia tetap menghadapi dengan tersenyum tawar saja, jawabnya, ya, Chai Hei memang betul adalah Leng Ho Utyong, murid buangan Ho Asan Pei. Tapi tuduhan masuk menjadi anggota Mokau adalah tidak betul, jika kau tidak masuk Mokau kenapa kau rela menjadi antek Hek Mokah dan mau memimpin manusia jahat dan cabul dari Mokau ini pergi mencari setori kepada Siaulim Si kata pula Tojin berjengkut panjang itu. Belum Leng Ho Utyong menjawab, mendadak To Kim Sian menimberung, kau bilang kami adalah manusia jahat dan cabul dari Mokau, memangnya kau sendiri manusia baik dan terpuji dari Mokau? Kulihat jengkutmu terlalu panjang, betapapun baiknya juga begitu-begitu saja, baru kata saja diucapkan, serem tak To Kansian, To Kisian, To Yap Sian, dan To Ho Asian berempat sudah melompat maju, tahu-tahu Tojin jengkut panjang itu telah kena dipegang kedua tangan dan kedua kakinya terus diangkat ke atas. Pada detik yang hampir sama pula, dalam sekejap itu dari rombongan Tojin-Tojin itu pun melayang maju delapan sosok bayangan, delapan batang pedang telah menyambar tiba, enam pedang mengancam di punggung tokok Laksian, dua ujung pedang yang lain masing-masing mengancam tenggorokan dan perut Leng Ho Utyong. Cepat luar biasa menyambar tibanya ke delapan pedang Tojin-Tojin itu, Kero menyerang mereka juga sangat rapat dan saling menutup titik kelemahan masing-masing, delapan orang laksana satu orang saja. Begitu melihat gerakan pedang mereka segera Leng Ho Utyong tahu mereka tidak bermaksud mencelakai lawan, maka Leng Ho Utyong juga tidak menangkis dan membiarkan kedua pedang itu mengarah tempat berbahaya di tubuhnya, ia pikir asalkan kedua orang jelas bermaksud mencelakainya, sedikit ujung pedang mereka disodorkan seketika juga dirinya masih sempat melolos pedang dan mematahkan serangan mereka terdengar keempat tosu membentak serentak, lepaskan karena punggung mereka terancam oleh ujung pedang, Tokim Sian berempat sadar tak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa Tohoa Sian berkata dengan tertawa, Lepas ya lepas, memangnya kau kira aku sudi memegangi dia lebih lama. Eh, awas, berdiri yang baik berbareng Tokim Sian berempat terus melemparkan Tojin jenggot panjang itu ke atas. Seketika Tojin itu merasa tubuhnya melayang ke udara dan entah akan terlempar kemana, bukan mustahil akan terus melambung ke udara dan kecantol di cabang pohon atau terus terjerungus ke dalam jurang. Maka baru saja tubuhnya sedikit melambung ke atas, cepat ia mengerahkan tenaga Jian Kintui untuk menekan turun tubuhnya. Tak terduga tenaga lemparan Tokok Sian itu ternyata sangat aneh dan nakal, tenaga lemparan semula memang naik ke atas, tapi tenaga pukulannya mendadak berubah menarik turun ke bawah, jadi mirip tenaga empat orang membantingnya ke tanah dengan sekuatnya. Padahal tenaga gabungan Tokok Sian sedikitnya sudah ada seribu kati, ditambah lagi tenaga tekanan ke bawah yang dikerahkan sendiri oleh Tojin jenggot panjang itu, keruan dia mirip dibanting dengan tenaga gabungan lima orang. Ketika menyadari gelagat tidak menguntungkan, Tojin itu menjerit, hampir berbareng tubuhnya lantas terbanting keras di atas batu padas, ruas tulangnya sampai berbunyi gemerutuk, entah patah entah retak, yang jelas darah lantas tersembur keluar dari mulutnya. Pada saat itu juga Leng Ho U Tiong sudah lantas melolos pedang, terdengar suara mendering berulang-ulang, sekaligus ia telah menangkis pergi delapan pedang musuh. Rupanya begitu melihat si Tojin jenggot panjang terbanting begitu hebat dan bisa jadi terus mati, Leng Ho U Tiong menduga kedelapan Tojin yang lain mungkin sekali akan terus menyerang serentak. Dan benar juga, sekaligus ia telah dapat mematahkan serangan mereka. Gerak perubahan tokok si Sian juga sangat cepat, begitu pedang lawan tidak mengenai mereka, seketika mereka lantas lompat menyingkir. Wah, untung. Hampir saja celaka seru To Sip Sian. Ya, untung Leng Ho U Kong Cu pernah belajar pedang padaku, dengan ilmu pedangku yang lihai itulah dia telah menyelamatkan kita, ujar To Kis Sian. Ngaco Belu. Bilakah dia belajar pedang padamu semprot To Kis Sian. Dalam pada itu, sesudah Leng Ho U Tiong sekaligus dapat menangkis serangan kedelapan pedang mereka, serentak kedelapan Tojin itu lantas berputar Kian kemari dengan cepat luar biasa, begitu berada di belakang Leng Ho U Tiong mereka lantas menusuk, kena atau tidak tusukan mereka bukan soal, segera mereka terus menggeser lagi ke tempat lain secara bergilir. Hati-hati Beng Cu, inilah Pakat Kua Kiam Tin dari Butong P. Seru Jiko. Ketika dihoasan dahulu Leng Ho U Tiong pernah mendengar cerita gurunya tentang berbagai ilmu pedang terkenal dari macam-macam aliran di zaman ini. Antara lain dikatakan Pakat Kua Kiam Hoat Butong P. dan Cip Sing Kam Hoat Hingsan P. mempunyai kebagusan yang hampir serupa walaupun dasarnya tidak sama. Begitulah Leng Ho U Tiong dapat menangkis setiap serangan Tojin-Tojin itu, dilihatnya gerak pedang kedelapan orang dapat bahu-membahu, bantu-membantu dengan sangat rapat, sedikit pun tidak memperlihatkan lubang kelemahan. Inti Toko Kiu Kiam yang diakinkan Leng Ho U Tiong adalah dalam hal kelihayan mengincar titik kelemahan ilmu silat musuh, jadi tanpa ikatan sesuatu jurus tertentu untuk mengalahkan jurus ilmu silat lawan yang tertentu. Maklum, betapapun tinggi ilmu silat seorang, betapa bagus jurus serangannya, baik dikala menyerang maupun di waktu mengakhiri serangan biasanya pasti dapat diketemukan lubang kelemahan, sebab itulah tiada sesuatu gerak serangan di dunia ini yang tak dapat dipatahkan. Cuma sekarang ilmu pedang gabungan kedelapan Tojin ini ternyata sangat hebat, ada juga lubang-lubang atau ciri-ciri tertentu pada gerak serangan setiap orang, tapi selalu dapat ditutup oleh bantuan kawan yang lain sehingga sukar dipatahkan. Untungnya kepandaian kedelapan Tojin itu tidak terlalu tinggi, Pat Kua Piam Hoat itu agaknya baru dipelajari sehingga daya tekanan mereka kurang kuat. Meski seketika Leng Ho Utyong tidak dapat membobolkan barisan pedang mereka, tapi serangan-serangan kedelapan Tojin juga tidak mampu melukai Leng Ho Utyong. Kedelapan Tojin itu berlari semakin kencang mengitari Leng Ho Utyong, sampai orang-orang yang menonton di samping merasa pusing, bahkan ada yang merasa khawatir bagi Seng Beng Cu. Mereka berdelapan mengerubut satu orang, hayolah kita pun maju lagi tujuh orang demikian seru Jiko. Nanti dulu, selakah busi. Kedelapan orang itu mengutamakan kecepatan langkah mereka, padahal soal ilmu pedang jelas mereka bukan tandingan Leng Ho Utyong. Kata-kata ini seketika menyadarkan Leng Ho Utyong, pikirnya, benar, ilmu pedang mereka dapat bekerja sama dengan rapat, tapi langkah kaki mereka jelas tak bisa saling membantu. Segera Leng Ho Utyong berseru, setelah berkenalan dengan Paiat Kua Kiam Ho At Bu Tong Pei, ternyata memang benar sangat hebat. Kedelapan Toji yang sudah selesai main pedang, sekarang silakan mundur saja, akan tetapi Tojin-Tojin itu mana mau mengundurkan diri, mereka masih terus berlari cepat mengitari dan serangan demi serangan tetap dilancarkan. Leng Ho Utyong tersenyum, ia tanggalkan sarung pedang yang tergantung diinggangnya, sarung pedang itu disodorkan miring ke atas tanah. Ketika seorang Tojin berlari di sebelah dengan cepat dan tidak keburu mengerlum, kakinya lantas ke sandung sarung pedang, tubuhnya terhuyung-huyung ke depan, untung kuda-kudanya cukup kuat sehingga tidak sampai jatuh terjerembab. Namun dengan lepasnya seorang dari barisan pedang, seketika Paiat Kua Kiam Tin itu bobol. Leng Ho Utyong terus menggunakan sarung pedang untuk dipasang pada tempat-tempat yang harus dilintasi oleh kaki ketujuh Tojin yang lain, maka terdengarlah suara seru kaget dan teriak kejut berulang-ulang. Lima dari ketujuh Tojin itu sama ke sandung oleh sarung pedang itu, ada yang menyelonong ke sana, ada yang sempoyongan ke sini, dalam sekejap saja tinggal dua orang Tojin saja yang masih mampu berdiri menghadapi Leng Ho Utyong, pedang mereka masih bergaya hendak menusuk, tapi ragu-ragu apakah serangan mereka diteruskan atau lebih baik disudahi. Melihat adegan demikian, bergemuruhlah tawa orang banyak. Para sute silakan mundur teriak Tojin Jenggot Panjang tadi. Ketika ia memberi tanda, kembali ada tiga orang Tojin tampil ke muka. Bersama Tojin Jenggot Panjang mereka ambil tempat-empat sudut sehingga Leng Ho Utyong terkurung di tengah. Namamu akhir-akhir ini mengguncangkan Kang Ou, nyatanya memang punya beberapa jurus aneh dari golongan iblis dan siap hei, kata Tojin Jenggot Panjang. Cuma pertandingan tadi telahkah selingi dengan Kere Menjegal, Kere demikian rasanya kurang wajar, numpang tanya siapakah gelaran To Tiang dan pernah apa dengan Tiong Hai To Tiang tanya Leng Ho Utyong. Asalkan kau mampu mengalahkan kami berempat dan boleh segera lalu, buat apa banyak bicara lagi? Sahut Tojin Jenggot Panjang. Begitu ia berseru memberi tanda, serempak empat pedang menusuk dari empat jurusan. Dari sambaran angin yang dibawa oleh pedang mereka itu terang tenaga keempat Tojin itu sangat kuat, jauh lebih liai daripada kedelapan Tojin yang duluan. Tapi baru bergebrak satu jurus saja Leng Ho Utyong lantas merasa heran, menurut cerita suhu dahulu, katanya ilmu silat butong pei mengutamakan kelunakan dan kesabaran. Tapi permainan pedang keempat Tojin ini jelas lebih banyak memakai kekerasan dan menyerang secara bernafsu, hal ini menandakan berita di luar tentang ilmu silat butong pei tidak seluruhnya betul, aneh pula bahwa ilmu pedang keempat Tojin ini jauh lebih liai daripada kedelapan Tojin yang dahuluan, tapi dalam hal kerjasama ternyata tidak serapi dan sebaik kedelapan Tojin itu. Tidak lama kemudian, dengan gampang Leng Ho Utyong lantas melihat titik kelemahan ilmu pedang keempat lawan itu. Kret, seketika pedangnya menusuk robek lengan baju salah seorang Tojin. Tojin itu melengah kaget, menyusul serangan Leng Ho Utyong telah memapas sepotong kain jubah Tojin yang lain. Ketika pedangnya berputar balik, seret, tau-tau rambut Tojin ketiga telah terkupas putus sehingga rambutnya merat maret pak keruan. Tinggal lagi si Tojin jenggot panjang itu, Leng Ho Utyong rada mendongkol karena kata-kata Tojin berjenggot ini rada kasar, maka ia sengaja hendak membuat malu padanya. Seret-seret dua kali, pedangnya menusuk ke perut lawan, lalu menusuk mukanya. Lekas-lekas Tojin itu hendak menangkis, siapa tahu serangan-serangan Leng Ho Utyong itu hanya pura-pura saja. Ketika pedang si Tojin menangkis ke bawah untuk menjaga perutnya, sekonyong-konyong jenggotnya sudah terpapas sebagian oleh pedang Leng Ho Utyong. Waktu Tojin itu kerepotan hendak mengangkat pedangnya buat menjaga mukanya lagi, seret, tahu-tahu pedang Leng Ho Utyong sudah menyambar ke bawah, ikat pinggang jubahnya dan bahkan ikat celananya juga ikut terpotong putus. Berturut-turut empat kali serangan Leng Ho Utyong itu telah membuat si Tojin berjenggot menjadi kelabakan, sudah sadar bahwa celananya telah kedodoran dan merosot ke bawah, tapi dia tidak sempat menggunakan tangannya untuk menarik celana, walaupun sebelah tangan menganggur, namun setiap serangan Leng Ho Utyong yang menyusul selalu mengancam tangan kiri yang menganggur itu sehingga dia terpaksa mesti menyelamatkan tangannya dan membiarkan celananya melorot. Keruan semua orang yang menyaksikan itu bergelak tertawa geli. Ketiga Tojin yang lain tahu bahwa Leng Ho Utyong sengaja mengampuni jiwa mereka, maka mereka tidak berani bertempur lagi dan terus mengundurkan diri. Sementara itu Tojin jenggot panjang itu hampir-hampir jatuh terjerembab karena tersangkut oleh celananya sendiri yang melorot ke betis itu, keruan kelakuannya menjadi sangat lucu. Untung jubahnya sangat panjang sehingga bagian bawah badannya masih tertutup, kalau tidak tentu dia sangat malu lantaran tak bercelana lagi. Maaf Leng Ho Utyong tidak mendesak ke lebih jauh, ia memasukkan pedang ke sarungnya dan melangkah mundur. Sebaliknya Tojin jenggot panjang menjadi tambah gusar, pedangnya lantas menusuk lagi ke dada Leng Ho Utyong. Namun Leng Ho Utyong hanya tersenyum saja tanpa berkelit. Ketika ujung pedang Tojin itu hanya beberapa senti di depan dada sasarannya, sekonyong-konyong ia tertegur dan tidak meneruskan tusukannya, ia pikir ilmu silat lawan selisih sangat jauh di atasnya, jika tusukannya itu diteruskan, bukan mustahil pihak lawan menjadi murka dan tidak memberi ampun lagi, sekali balas menyerang pasti jiwanya sendiri akan melayang. Maka setelah tertegun sejenak, akhirnya ia melemparkan pedang sendiri dan berjongkok untuk membetulkan celananya. Keruan suara tertawa para jago bertambah riuh. Para tosu yang berdiri di sebelah sana ada yang merasa malu, ada yang merasa gusar pula. Tojin jenggot panjang itu lantas putar tubuh, dengan tangan kiri masih memegangi celana yang putus tali kolornya, ia memberi tanda kepada anak buahnya, lalu mundur teratur bersama kawanan tosu itu. Di tengah bergelak tertawa para jago-jago itu, beramai-ramai mereka pun memuji kelihayan ilmu pedang Lengho Utiong. Tapi Lengho Utiong sendiri justru lagi menyesal akan kejadian tadi, pikirnya, tindak tanduku selalu terburu nafsu tanpa memikirkan kemungkinan akibatnya. Meski aku mendapat kemenangan, tapi nama baik Butong Pei telah tersapu bersih, ini berarti telah menanam bibit permusuhan. Sebenarnya apa gunanya terdengar? Coh Jan Jiu sedang berkata, ilmu pedang Lengho Utiong sungguh sakti, baru hari ini kita dapat menyaksikannya. Sayang di sini tidak ada arak, kalau tidak kita harus minum sepuas-puasnya sebagai tanda memberi selamat. Seketika Lengho Utiong merasa ketagihan mendengar disebutnya arak, katanya, baiklah, mari kita pergi ke kota di depan sana untuk minum sepuasnya. Namun jumlah mereka terlalu banyak, kota-kota yang dilalui mereka tiada cukup banyak hotel dan restoran yang sanggup menampung mereka. Terpaksa mereka harus berkemah di tanah pegunungan yang sunyi di luar kota. Besoknya mereka melanjutkan perjalanan ke utara, kira-kira belasan li jauhnya, pengintai bagian depan datang melapor bahwa di jalan pegunungan di depan sana diketemukan beberapa puluh sosok mayat kaum Tosu, agaknya rombongan Tosu yang mencegat mereka kemarin itu. Lengho Utiong terkejut oleh laporan itu, cepat ia melarikan kudanya ke depan, benar juga, di suatu simpang jalan bergelimpangan beberapa puluh mayat, di antaranya terdapat pula Tojin berjengkut panjang. Hi, lihatlah, Bang Chu seru kebusi sambil menunjuk sebatang pohon besar. Ternyata di batang pohon itu sebagian kulit pohon terkupas, di situ terukir beberapa huruf dengan ujung senjata, bunyinya, kawanan penjahat memalsukan nama, dosanya tidak boleh diampuni, oh, kiranya kawanan Tojin ini bukan orang Butong Pei, ujar Chow Jan Jiu. Tampaknya mereka telah dibunuh oleh pihak Butong Pei, buat apa mereka menyaruh sebagai orang Butong Pei? Entah dari mana pula asal-usul mereka ini? Sungguh aneh bin heran kata Lo Tau Chu. Mendadak pikiran Lengho Utiong tergerak, katanya, cobalah kawan-kawan periksa mereka, apakah kedelapan Tojin yang bertempur dengan aku kemarin juga terdapat di antara mereka segera kebusi, Chow Jan Jiu, Lo Tau Chu, dan lain-lain memeriksa mayat-mayat kawanan Tau Chu itu, benar juga kedelapan Tojin yang main pat Kua Kiam Tin kemarin itu tidak diketemukan. Mengapa bisa demikian ujar Chow Jan Jiu dengan heran? Lengho Kong Chu tentu tahu duduknya perkara, aku juga cuma menerka secara ngawur saja, sahut Lengho Utiong. Meskipun ilmu pedang kedelapan Tojin itu tidak terlalu tinggi, tapi permainan mereka sangat rapi dan teratur, kalau orang yang meniru dan baru belajar tentu takkan mencapai tingkatan seperti mereka itu, jika begitu, jadi kedelapan Tojin itulah benar-benar orang dari Butong Pei, tanya Chow Jan Jiu. Pengalamanku sendiri sangat cetek dan tidak tahu persis bagaimana sesungguhnya ilmu pedang Butong Pei yang tersohor itu, sahut Lengho Utiong. Cuma dari ilmu pedang keempat tosu yang mati ini, jelas kepandayan mereka tidak sama, mereka masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi, tampaknya mereka bukan berasal dari suatu aliran atau perguruan. Kemarin hatiku sudah rada curiga, hanya tidak terpikir olehku bahwa mereka adalah orang Butong Pei Gadungan, orang Butong Pei Tulen bercampur dengan orang Butong Pei Gadungan, hal ini sungguh sukar dimengerti, kata Chow Jan Jiu. Menurut pendapatku, besar kemungkinan kedelapan tosu Butong Pei Tulen sengaja dipaksa ke sini oleh kawanan pemalsu itu, Ujar Keh Busi. Benar, memang si kucing malam lebih tajam otaknya, seru lo taucu sambil tepuk paha. Rupanya kawanan pemalsu ini khawatir terbongkar rahasianya, maka mereka telah mencari beberapa orang Butong Pei Tulen untuk dijadikan tameng, dengan demikian kita akan dikelabui, jangan-jangan kawanan pemalsu ini adalah orang-orang yang dikirim kawcu dari Hekbok Keh Ujar Keh Busi. Mendengar disebutnya kawcu dari Hekbok Keh, seketika air muka semua orang berubah takut. Dengan tertawa Leng Ho Utyong lantas berkata, tak peduli mereka dari mana asalnya, yang jelas bukan kita yang membunuh mereka. Jika benar Butong Pei yang membunuh mereka, itu berarti Butong Pei berada di pihak kita, lalu apalagi yang kita khawatirkan beberapa hari kemudian, sudah jauh mereka meninggalkan ereng Butong San, sepanjang jalan ternyata tiada terjadi apa-apa lagi. Petang itu, ketika barisan mereka sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara keteprak-keteprak, suatu telapak kaki binatang tunggangan. Tertampaklah dari depan mendatangi seorang penunggang keledai, di belakang keledai mengikut pula dua orang, semuanya berdandan sebagai petani, yang satu memikul sayuran, yang lain memikul kayu bakar. Keledai itu tampak sudah tua lagi kurus, badannya penuh kurdisan, rupanya sangat jelek. Penunggangnya juga seorang tua dengan pakaian rombeng penuh tambalan, badannya membungkuk-bungkuk sambil terbatuk-batuk. Sepanjang perjalanan rombongan jago-jago Kangoo itu selalu bergembar-gembol riuh ramai, setiap orang di jalanan tentu ketakutan dan lekas-lekas menyingkir bila bertemu dengan barisan besar ini jika tidak ingin menghadapi malapetaka. Tapi ketiga orang ini ternyata lain daripada yang lain, terang mereka melihat barisan besar itu, tapi mereka anggap seperti tidak tahu dan masih terus menerjang ke depan. Hih, kau cari mampus bentak tokan siang sembari mendorong ke depan. Kontan keledai kurus itu meringkik terus terbanting ke tengah sawah di tepi jalan dengan tulang patah. Si kakek yang menunggang keledai itu juga ikut terbanting jatuh ke atas tanah, ia merintih kesakitan dan sampai sekian lamanya tidak sanggup berbangkit. Dari kecil Lengho Utiong sering mendapat petuah dari sang guru agar membantu yang lemah dan memberantas kezaliman, menolong yang miskin dan membantu orang tua. Sekarang menyaksikan si kakek didorong jatuh oleh tokan siang, ia menjadi tidak enak perasaannya, cepat ia melompat untuk membangunkannya dan berkata, apakah kau terbanting sakit? Bapak tua ini, ini apa-apaan, aku, aku, orang tua itu tergagap-gagap sambil meringis. Dalam pada itu kedua petani tadi sudah menaruh pikulan mereka, lalu berdiri tegak di tengah jalan. Laki-laki yang memikul sayur itu berseru, di sini adalah lereng pegunungan butong, kalian ini orang-orang macam apa, berani sembarangan mengganggu dan memukul orang di sini kalau di lereng pegunungan butong, lalu ada apa sahutokan siang tertawa. Di kaki butong-san sini setiap orangnya bisa main silat, kalian orang dari daerah lain berani main gila ke sini, bukankah itu berarti kalian tidak tahu gelagat dan ingin cari penyakit kata orang itu? Usia kedua laki-laki petani itu rata-rata sudah tahun 1950-an, semuanya telanjang kaki dan cuma memakai sepatu sandal dari rumput kering, muka mereka pucat dan badan kurus, waktu bicara pemikul sayur ini malahan tampak terengah-engah nafasnya, tapi ternyata mengaku mahir silat. Keruan tertawalah orang banyak. Apakahkah sendiri mahir ilmu silat demikian? Toho Asian bertanya dengan tertawa. Di kaki butong-san sini anak umur 3 tahun sudah bisa main pukulan, anak umur 5 tahun sudah mahir main pedang, kenapa mesti heran sahut pemikul sayur? Dan dia, apakah dia juga mahir main pukulan? Tanya Toho Asian pula sambil menuding laki-laki pemikul kayu tadi. Aku, aku, di waktu kecil aku memang pernah belajar beberapa bulan lamanya, kata laki-laki pemikul kayu itu. Tapi sudah berpuluh tahun aku tidak pernah berlatih, mungkin, mungkin sekali sekarang sudah kaku, si tukang pikul sayur lantas menyambung ilmu silat butong pen nomor 1 di dunia ini, cukup berlatih beberapa bulan saja pasti kau tidak mampu melawannya, bagus, jika begitu cobalah kau pertunjukkan beberapa jurus kepadaku, ujar Toho Asian dengan tertawa. Beberapa jurus bagaimana? Biar kumainkan juga kalian tidak paham, ujar si tukang pikul kayu. Kembali bergemuruhlah gelak tawa orang banyak, sebagian berseru, kami tidak paham, kami hanya ingin tahu ai, jika demikian terpaksa akan kumainkan beberapa jurus saja, cuma entah terlupa tidak, kata pemikul kayu itu. Eh, cuwon besar mana yang sudi meminjamkan pedang padaku, segera seorang mengangsurkan pedang kepadanya dan diterima oleh laki-laki itu, ia melangkah ke tengah sawah yang tanahnya sudah kering itu, lalu pedangnya menusuk ke kanan dan menebas ke kiri, begitulah ia mulai main, tapi baru tiga-empat kali, mendadak ia berhenti karena lupa lanjutannya, ia garuk-garuk kepala dan cakar-cakar kupting sembari mengingat-ingat, lalu main lagi beberapa jurus. Melihat permainannya itu sama sekali tidak keruan, gerak-geriknya juga lamban dan ketolol-tololan, semua orang sama tertawa terpingkal-pingkal. Apanya yang lucu, kenapa kalian tertawa ujar laki-laki pemikul sayur? Coba pinjami pedang, aku pun akan main beberapa jurus, setelah pegang pedang segera ia pun membacok dan menusuk serabutan, gerakannya sangat cepat dan caranya seperti orang gila, keruan orang banyak tambah geli menertawakannya.